Mengawal informasi kita yang pertama, Pemirsa Bawaslu Muarainim bersama Satpol PP Muarainim melakukan penertiban sepanduk dan balihu yang melanggar aturan. Selain itu, sepanduk yang tidak memiliki pasangan calon ditertibkan agar tidak menganggu fasilitas umum. Badan Pengawas Pemirsa Bawaslu Muarainim bersama Satpol PP Kepupaten Muarainim melakukan penertiban ratusan sepanduk dan balihu atau APK yang melanggar aturan dari perda pemerintah Kepupaten Muarainim. Ketua Bawaslu Muarainim Zainuddin MSI mengatakan, semua sepanduk, balihu dan APK yang ditertibkan merupakan pelanggar peraturan daerah atau perda seperti yang memaku poster di pohon, memasang di tiang listrik dan kawasan persimpangan jalan yang menutupi jarak pandang pengendara. Selain APK yang melanggar aturan, petugas juga menurunkan poster dan balihu yang tidak menjadi kontestan atau bakal calon bupati yang tidak memiliki pasangan untuk maju ke Pilkada 2024 di Muarainim. Bawaslu dengan Pol PP, pihak kepolisian, TNI AD untuk menertibkan alat pelanggar sosialisasi yang ada. Di komus yang melanggar saja, yang banyak sekali itu di batang-batang pohon, di taman, di tiang-tiang pohon, maupun tiang listrik, itu yang kita lepas. Termasuk yang belum ada, itu yang berpasangan. Tapi untuk pasangan calon yang ada, walaupun belum ada nomor ultra, sementara kami biarkan. Karena tanggal di sini sudah memasuki masa kampanye, kemana nanti alat pelanggar kampanye itu di fasilitasi kelihatan calon kampanye. Diimbau kepada peserta Pilkada untuk tetap mematuhi peraturan KPU dan perda untuk memasang alat pelanggar kampanye. Dan untuk APK yang masih melanggar aturan, segera diturunkan secara mandiri agar tidak disita oleh petugas. Mardian, Siapal TV